emosi merupakan hal alamiah yang dirasakan oleh setiap manusia emosi terbagi menjadi dua macam yaitu emosi negatif dan emosi positif emosi positif akan memberi dampak yang baik untuk kehidupan kita sebaliknya emosi negatif jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk hingga merusak hidup yang kita jalani perlu adanya cara yang tepat agar kita dapat mengelola keburukan energi negatif yang muncul dalam emosi kita permasalahan hidup dan rintangan yang ada kerap mengundang emosi negatif dalam diri kita kegagalan dalam mewujudkan harapan hidup merupakan faktor utama dalam meningkatkan emosi negatif oleh sebab itu berikut adalah 5 emosi negatif yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama kecewa berlebihan rasa kecewa akan selalu ada di setiap harapan yang kita perjuangkan hindari rasa kecewa yang berlebihan setiap manusia pernah merasakan pedihnya kegagalan seharusnya ini dapat memicu semangat baru untuk hidup yang lebih baik jangan habiskan emosi kita untuk menikmati setiap penyesalan yang ada apalagi sampai mengutuk diri dan menganggap tidak berguna tetapi bangkitlah dan berjuang kembali untuk harapan hidup yang lebih baik lagi yang kedua sedih berkepanjangan perasaan sedih merupakan hal yang normal dalam proses kehidupan namun jangan sampai perasaan sedih ini dirasakan berkepanjangan dampaknya buruk bagi kesehatan kita kita membutuhkan hormon endorfin yang muncul ketika kita bahagia hindari hal-hal yang dapat merugikan kehidupan kita semua yang terjadi tak harus ditangisi dalam waktu yang cukup lama apapun yang terjadi dengan kehidupan kita kebahagiaan adalah hak kita tetap berpikir positif jangan biarkan emosi negatif meracuni pikiran kita mulailah mencari kebahagiaan hidup yang baru dengan selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki yang ketiga mood yang labil mood yang labil harus kita lawan dengan semangat yang tinggi jika hal ini dibiarkan semua pekerjaan kita akan terhambat seseorang yang moody menyerahkan segala pekerjaannya pada kemauan hatinya jika hatinya sedang tidak mood tidak akan ada satupun pekerjaan yang akan ia kerjakan kita akan mengecewakan banyak orang karena tidak beresnya hasil dari pekerjaan kita segeralah lawan emosi negatif ini dengan semangat ingin menjadikan hidup lebih baik lagi yang keempat stres tak menentu stres akan kita rasakan jika terlalu jenuh dengan keadaan jangan membuat diri kita stres dengan hal yang tidak menentu selain membuat diri kita mudah tersinggung hal ini juga akan berdampak buruk pada pikiran kita penampilan kita akan kusut dan kehilangan konsentrasi dalam hal apapun selera makan akan hilang dan sering menyendiri hindari emosi negatif ini masalah yang berat harus dihadapi dengan pikiran positif dan kesabaran ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita kehidupan ini akan terus berjalan yang kelima marah tanpa sebab marah merupakan puncak emosi tertinggi dalam jiwa manusia hal ini harus dapat kita kelola dengan baik banyak kerugian yang timbul jika kita tidak mengatasinya dengan baik hubungan yang kita jalin akan putus jika kita mudah marah tanpa sebab kehidupan sosial tidak mau menerima seseorang yang pemarah ubalah emosi negatif ini dengan perasaan tenang dan bahagia hadapi setiap hal yang memancing kemarahan dengan kesabaran setiap manusia ingin diperlakukan dengan baik hindari emosi negatif ini agar kehidupan kita berjalan tanpa harus merugikan diri sendiri dan orang lain menciptakan kehidupan yang bahagia adalah hak semua manusia itulah 5 emosi negatif yang harus dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati